Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar menghitung pajak dengan aturan baru tahun 2024. Yang dijadikan landasan dalam menghitung PPH kali ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Dijelaskan bahwa tarif pemotongan PPH Pasal 21 terdiri atas Pertama, tarif berdasarkan Pasal 17 Yang kedua, tarif efektif pemotongan pajak PPH Pasal 21 Tarif efektif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 terdiri atas Tarif efektif bulanan atau tarif efektif harian Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak Nah, untuk menghitung PPH tahun 2024 Yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan dulu tarif efektif rata-rata atau TER yang terdiri dari 3 kategori Kategori A, B, dan C Informasi ini diperoleh dari PP No. 58 Tahun 2023 Yang berikutnya, siapkan perincian kategori tarif efektif bulanan untuk melihat nilai PTKP tiap kategori Nah, untuk menghitung pajak dengan aturan baru tahun 2024 kita menggunakan dua langkah berbeda Pertama, perhitungan untuk bulan Januari hingga November Yang kedua, untuk bulan Desember Kita ambil contoh yang pertama Misalnya, Tuan Adi bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Anugrah Selama tahun 2024, Tuan Adi memperoleh gaji sebesar 15 juta rupiah per bulan Dan membayar iuran pensiun 100 ribu rupiah per bulan Tuan Adi berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan Di sini, penghasilan tidak kena pajak K0 Yang pertama kita lakukan adalah kita analisis dulu soalnya Di mana kita menemukan bahwa gaji bruto Tuan Adi 15 juta rupiah per bulan Dia menikah dan tidak ada tanggungan Dalam menganalisis soal ini Kita dapat mempergunakan tabel yang tadi sudah kita siapkan Yaitu tabel untuk mengetahui kategori Apakah kategori A, B, atau C Dalam hal ini, karena gaji bruto Tuan Adi adalah 15 juta Dan dia menikah serta tidak ada tanggungan Maka Tuan Adi termasuk dalam kategori A Data ini akan dipergunakan untuk menghitung pajak penghasilan bulan Januari hingga November Yang kedua, tentukan PTKP dengan menggunakan perincian kategori tarif efektif bulanan Untuk mengetahui nilai PTKP-nya Dalam hal ini, Tuan Adi termasuk ter kategori A Dan karena statusnya K0 Maka PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah Data ini akan dipergunakan untuk menghitung pajak penghasilan bulan Desember Berikut ini adalah contoh soal kedua Tuan Soleh bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Anugrah Selama tahun 2024, Tuan Soleh memperoleh gaji 15 juta rupiah per bulan Dan membayar iuran pensiun 100.000 rupiah per bulan Tuan Soleh berstatus menikah dan memiliki tanggungan 2 orang PTKP di sini adalah K2 Analisi soalnya, kita melihat bahwa gaji bruto 15 juta rupiah per bulan Menikah dan tanggungan 2 orang Hasil analisi soal ini menunjukkan bahwa Tuan Soleh berada pada kategori B Dan tarif pajaknya 6% Data ini akan dipergunakan untuk menghitung pajak penghasilan bulan Januari hingga November Berikutnya kita lihat perincian kategori tarif efektif bulanan Karena Tuan Soleh berada pada ter kategori B dan K2 Maka nilai PTKP-nya sebesar 67.500.000 rupiah Data ini akan dipergunakan untuk menghitung pajak penghasilan bulan Desember Ini adalah contoh soal yang diambil dari PP58 tahun 2023 Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC Selama tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan Dan membayar iuran pensiun 100.000 rupiah Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan Penghasilan tidak kena pajak, K0 Hitunglah pajak terutangnya Untuk menjawab soal tersebut Kembali kita akan melihat beberapa bantuan dari tabel yang sudah kita persiapkan Seperti tadi kita memerlukan tarif efektif rata-rata atau TER Yang mana TER ini terbagi ke dalam 3 kategori Kategori A, Kategori B, dan Kategori C yang bisa dilihat dari tabel ini Tabel ini diperoleh dari PP58 tahun 2023 Yang kedua, kita membutuhkan perincian kategori tarif efektif bulanan Di mana kita akan melihat dari kategori TER kategori A Untuk status penghasilan tidak kena pajak, TK0, TK1, dan K0 Nilai PTKP-nya tertera di dalam tabel ini Kemudian untuk TER kategori B dan TER kategori C juga bisa dilihat berapa nilai PTKP-nya pada tabel Untuk menghitung pajak bulan Desember, kita juga memerlukan informasi mengenai lapisan tarif penghasilan kena pajak, tarif PPH21 Yuk kita perhatikan soal ini Lalu kita kumpulkan informasi dari soal tersebut Pertama, kita dapat informasi bahwa penghasilan bruto adalah 10 juta rupiah per bulan Maka akan terkena tarif pajak 2% Dari mana tarif pajak 2% tersebut? Tarif tersebut diperoleh dari tarif efektif rata-rata Yang terbagi ke dalam 3 kategori Nah, karena K0, maka kategorinya adalah kategori A Tarif ter ini kategori A Sehingga kita dapat informasi bahwa tarif pajaknya adalah 2% Setelah kita mengetahui tarif ter 2% Maka langkah selanjutnya adalah Mengalihkan 10 juta penghasilan bruto dikalikan 2% tadi Sehingga diperoleh 200 ribu rupiah per bulan pajak Januari hingga November Lalu, karena status PTKP K0 Maka PTKP-nya 58.500.000 Dari mana? Dari kategori tarif efektif bulanan ter kategori A yang K0 Urutan perhitungan selanjutnya adalah Kalikan gaji 10 juta rupiah dikali 12 bulan Sehingga diperoleh 120 juta rupiah Setelah itu, untuk pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 5% Kali 120 juta rupiah Dengan iuran pensiun yaitu 100 ribu rupiah yang dibayarkan sebanyak 12 bulan Biaya jabatan dan iuran pensiun kita jumlahkan Diperoleh 7.200.000 rupiah Lalu, 120 juta dikurangi 7.200.000 Diperolehlah penghasilan neto setahun Penghasilan tidak kena pajak Kita kurangkan dari 112.800.000 rupiah Maka diperolehlah penghasilan kena pajak Sebesar 54.300.000 rupiah Jika kita sudah mendapatkan PKP Maka kita bisa melihat pada lapisan tarif pajak Karena PKPnya 54.300.000 rupiah Maka dia berada pada lapisan tarif pajak pertama Sebesar 5% Nah, 5% itu lalu kita kalikan dengan PKP setahun Sehingga diperolehlah 2.715.000 rupiah Yaitu pajak penghasilan setahun Nah, karena itu pajak setahun Dan kita sudah membayarnya dari bulan Januari hingga November Berapakah pajak bulan Desember? Pajak bulan Desember diperoleh dari 2.715.000 rupiah Dikurangi Rp200.000 x 11 bulan yang sudah dibayarkan Sehingga diperoleh Rp515.000 rupiah Untuk pajak bulan Desember Akhirnya kita sampai pada penutup video ini Alhamdulillah kita sudah melakukan analisis perhitungan pajak penghasilan tahun 2024 Yang baru saja diluncurkan Dan yang kedua kita belajar menghitung pajak penghasilan dengan aturan yang terbaru ini Terima kasih banyak atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb